Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Dwi Kartiko selaku dosen pengampu mata kuliah sains bahan, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi mengenai superkonduktor dengan judul Superkonduktor dan Aplikasinya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ririn Agustin dengan NIM K1A021009 dan saya sendiri, Ayu Landari dengan NIM K1A0210030. Untuk yang pertama adalah terbelakang, superkonduktor merupakan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah sehingga dapat menghantarkan arus listrik walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Superkonduktor dapat menolak flux magnet eksternal yang melewatinya atau mengalami diamagnetisme sempurna. Pada suhu di bawah suhu kritis. Kegunaan superkonduktor sendiri sebagai lilitan dapat meningkatkan efisiensi mesin hingga 90% dan mengurangi rugi hingga 50% dibandingkan dengan generator konvensional dan dapat mengurangi polusi tiap unit dari energi yang dihasilkan. Superkonduktor juga dapat menaikkan stabilitas jaringan dibandingkan dengan generator konvensional. Dalam rating yang sama, generator superkonduktor dapat mengurangi berat lebih dari separuhnya. Superkonduktor kini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Superkonduktor merupakan material dengan prospek yang luar biasa dengan efisiensi yang tinggi. Beberapa aspek aplikasi superkonduktor antara lain komputer supercepat, generator SKST, prototipe Tokamak, kendaraan McLev, dan lain-lain. Kendala terbesar penerapan superkonduktor yaitu sifat superkonduktivitas akan muncul pada suhu yang sangat rendah jauh di bawah 0 derajat Celcius sehingga penelitian superkonduktor terus dilakukan demi mendapatkan superkonduktor yang memiliki suhu kritis yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama bagaimana definisi superkonduktor, yang kedua apa saja jenis-jenis superkonduktor, dan yang ketiga apa saja aplikasi superkonduktor. Untuk tujuannya yang pertama mengetahui pengertian superkonduktor, yang kedua memahami jenis-jenis superkonduktor, dan yang ketiga memahami aplikasi superkonduktor dalam berbagai bidang. Pembahasan. Untuk pembahasan pertama ada superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Berdasarkan hal tersebut, berarti superkonduktor dapat menghandarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor yaitu medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek meisenyer. Resistivitas suatu bahan bernilai 0 jika di bawah suhu kritisnya. Beberapa logam pada temperatur yang rendah, kurang dari 20 Kelvin memiliki tahanan listrik 0 dan berubah menjadi superkonduktor. Sifat superkonduktor ini hilang apabila temperatur logam melampaui temperatur kritis atau TC atau bila diterapkan medan magnet yang cukup kuat atau ada aliran arus yang kuat. Superkonduktor terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara elektron-elektron konduksi akibat distorsi pada kisi yang dilalui oleh elektron. Suatu interaksi lemah karena pada logam interaksi ini luluh oleh aktifasi thermal pada temperatur yang sangat rendah. Selanjutnya ada teori BCS. Teori superkonduktivitas menunjukkan bahwa gaya tarik menarik elektron-elektron paling kuat terjadi antara pasangan elektron, sedemikian hingga momentum yang dihasilkan tiap pasangan tepat sama dan elektron individual pasangan mempunyai spin berlawanan tanda. Teori utama superkonduktivitas yang dikembangkan yaitu teori BCS atau Barden, Cooper, dan Schreiber. Teori ini berusaha mengaitkan suhu kritis atau TC dengan kekuatan interaksi potensial, kerapatan keadaan pada permukaan Fermi, dan frekuensi rata-rata vibrasi kisi yang terlibat hamburan. Superkonduktivitas diutamakan pada senyawa dengan atom polivalen yang mempunyai struktur kristal dengan kerapatan keadaan tinggi di permukaan Fermi. Sifat-sifat superkonduktor Superkonduktor memiliki sifat kelistrikan, sifat pemagnetan, dan sifat kuantum. Yang pertama adalah sifat kelistrikan superkonduktor. Bahan logam terusun dari kisi-kisi dan basi serta elektron bebas. Elektron akan mendapat percepatan ketika medan listrik diberikan pada bahan. Medan listrik akan menghamburkan elektron ke segala arah dan menumbuk atom-atom pada kisi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam konduktor. Interaksi antara elektron dengan inti atom dapat terjadi pada bahan superkonduktor, namun elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat kemagnetan superkonduktor. Superkonduktor bersifat diamagnetisme sempurna. Sebuah superkonduktor apabila ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam suhu normal, kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Medan magnet akan ditolak pada suhu kritis. Efek ini dinamakan efek Meissner. Kemudian sifat yang ketiga ada sifat kuantum superkonduktor. Teori dasar kuantum untuk superkonduktor dirumuskan melalui tulisan Bardeen, Cooper, dan Schrieffer pada tahun 1957. Teori ini disebut dengan teori BCS. Teori BCS sendiri menjelaskan bahwa 1. Interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. 2. Interaksi antara elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati. 3. Mekanisme interaksi yang tidak langsung ini terjadi ketika satu elektron berinteraksi dengan kisi dan merosaknya. 3. Landen penetration gap merupakan konsekuensi dari teori BCS. 4. Teori BCS memprediksi suhu kritis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai landen penetration gap dan juga efek misner. Superkonduktor ketika ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, maka medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan dengan landen penetration gap. Landen penetration gap pada bahan superkonduktor umumnya sekitar 100 nm. Kemudian setelah itu medan magnet akan bernilai 0. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan efek misner dan merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek misner sendiri merupakan efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek misner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet tidak boleh terlalu besar karena apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek misner akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktifitasnya. Dapat dilihat di layar itu terdapat dua gambar. Gambar yang pertama merupakan gambar dari landen penetration gap. Landen penetration gap itu mengacu pada medan magnet yang membusuk secara eksponensial di permukaan interior superkonduktor. Hal ini berkaitan dengan kepadatan elektron superkonduktor dalam suatu material. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar dari efek misner. Efek misner ini dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu keadaan normal dan keadaan superkonduksi. Keadaan normal ditandai dengan nilai T yang lebih besar dari nilai TC. Artinya suhunya itu lebih besar dari suhu kritis. Kemudian superkonduksi itu ditandai dengan nilai T yang lebih kecil dari nilai TC. Artinya suhunya itu lebih kecil dari suhu kritis. Jadi superkonduktor itu akan menolak medan magnet yang diberikan dan kemudian akan kembali ke keadaan semula pada suhu kritis. Selanjutnya ada suhu dan medan magnet kritis. Suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor. Getaran elektron akan bertambah jika suhu suatu bahan dinaikkan, sehingga banyak ponos yang dipancarkan. Ponos akan memecahkan copper page ketika mencapai suhu kritis tertentu dan bahan akan kembali ke keadaan normal. Sedangkan medan magnet kritis merupakan batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Suatu medan magnet jika diberikan pada bahan superkonduktor, maka bahan superkonduktor tidak akan mengalami efek misner lagi. Jenis-jenis superkonduktor dibedakan menjadi dua, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Pada spesimen yang ditempatkan di medan magnet dengan nilai H lebih kecil dari nilai HC, yang kemudian didinginkan hingga di bawah suhu kritis, tercatat terjadi penolakan garis gaya magnetik ke arah luar. Spesimen merupakan material diamagnetik sempurna dengan induksi 0 dan tahanan 0. Material seperti ini disebut juga dengan superkonduktor tipe 1. Kemudian superkonduktor tipe 2 mempunyai perilaku yang serupa dalam medan berkekuatan rendah, dengan nilai HC1 lebih besar dari nilai H dan lebih kecil dari nilai HC. Namun, kemudian terjadi penetrasi bertahap dari medan dan kembali ke keadaan normal apabila penetrasi sempurna pada nilai HC2 lebih besar dari nilai H dan lebih kecil dari nilai HC. Secara rinci, apabila medan kurang dari HC, pada superkonduktor tipe 1 sesungguhnya terjadi penetrasi sedikit, dan pada superkonduktor tipe 2 terjadi penetrasi apabila H kurang dari HC1. Dan akan menghilang pada kedalaman penetrasi sekitar 100-10 nanometer. Superkonduktor tipe 1 menurut teori BCS atau Bertin, Cooper, dan Schrieffer dijelaskan berdasarkan pasangan elektron atau biasa disebut dengan pasangan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk oleh ion-ion logam bermuatan positif. Adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini mengakibatkan arus litrik akan bergerak dengan merata dan akan muncul sifat superkonduktifitasnya. Superkonduktor yang berkelakuan seperti ini disebut juga dengan superkonduktor tipe 1 yang secara fisik ditandai dengan efek misner, yaitu gejala penolakan medan magnet luar oleh superkonduktor. Gejala superkonduktifitas akan hilang apabila kuat medannya melebihi batas kritis, sehingga pada superkonduktor tipe 1 ini akan terus menerus menolak medan magnet yang diberikan hingga mencapai medan magnet kritis. Kemudian bahan akan berubah kembali ke keadaan normal secara tiba-tiba. Contoh dari superkonduktor tipe 1 adalah bahan unsur murni seperti timbal, timah, merkuri, dan aluminium. Kemudian pada superkonduktor tipe 2 tidak dapat dijelaskan dengan teori BCS, karena apabila superkonduktor tipe 2 dijelaskan dengan teori BCS, maka efek misner tidak akan terjadi. Abdi Sokhoff berhasil memformulasikan teori baru untuk menjelaskan superkonduktor tipe 2 ini. Menurut Abdi Sokhoff, superkonduktor tipe 2 didasarkan pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang. Abdi Sokhoff dapat menunjukkan bahwa parameter tersebut dapat mendeskripsikan pusaran dan bagaimana medan magnet dapat memenetrasi bahan sepanjang terowongan dalam pusaran-pusaran ini. Teori tersebut secara detail dapat memprediksi jumlah pusaran yang tumbuh seiring meningkatnya medan magnet. Teori ini merupakan kerobosan dan masih digunakan dalam pengembangan dan analisis superkonduktor dan magnet. Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan, namun perubahan sifat kemagnetan yang terjadi itu tidak secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap. Bahan akan kembali ke keadaan semula pada suhu kritis. Superkonduktor tipe 2 memiliki suhu kritis yang lebih tinggi daripada superkonduktor tipe 1. Kelompok superkonduktor tipe 2 biasanya berupa kombinasi unsur dari molibdenum, niobium, timah, vanadium, germanium, titanium, timbal, sulfur, nitrogen, silikon, indium, atau gallium. Sebagian merupakan senyawa dan sebagian lagi merupakan lautan padatan. Contoh superkonduktor tipe 2 adalah Aplikasi dari superkonduktor pada saat ini sudah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang transportasi. Efek Meissner dapat digunakan untuk melayangkan kereta di atas relnya, sehingga memungkinkan untuk mencapai kecepatan sekitar 300 mph. Prinsip ini juga digunakan pada abad ke-21, yang mana bisa diterapkan pada mobil bagi seseorang yang sering bepergian. Benda berat bisa lebih efisien dipindahkan ke jalur perakitan di pabrik menggunakan levitasi superkonduktor. Contoh aplikasi superkonduktivitas di bidang transportasi adalah kereta McLeft. Kereta McLeft atau kereta rel magnet adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Magnet superkonduktor yang kuat mendukung kereta ini di atas rel, ditunjukkan di bawah prototipe, sehingga dapat meminimalkan gesekan. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi di bidang medis. Contoh aplikasi superkonduktivitas di bidang medis adalah MRI atau Magnetic Resonance Image. MRI adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Kelebihan dari MRI adalah kemampuannya dalam membuat potongan koronal, segital, aksial, dan oblik tanpa banyak memanipulasi posisi tubuh pasien sehingga sangat sesuai untuk diagnostik jaringan lunak. Teknik penggambaran MRI relatif komplek karena gambaran yang dihasilkan tergantung pada banyaknya parameter. Selanjutnya yaitu aplikasi pada bidang transmisi daya. Semua motor listrik dapat ditingkatkan efisiensinya karena sifat resistansi nol dari kabel superkonduktor. Komunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik akan mendapat dorongan sebagai lapisan superkonduktivitas suhu tinggi di bagian dalam resonator, generator frekuensi tinggi, satelit pengintai, televisi, laser, partikel aselerator, dan produk astronomi radio meningkatkan kinerja dengan mengurangi kehilangan daya. Kehilangan daya ini bersifat menghambat pada frekuensi yang lebih tinggi. Tetapi sekarang dengan menggunakan superkonduktivitas berupa nirkabel, bandwidth transmisi meningkat 167 kali karena frekuensi pengoperasian pada akhirnya akan berpindah dari 30 GHz ke 5 THz atau setara dengan 5000 GHz. Selanjutnya ada aplikasi di bidang pertahanan. Aplikasi superkonduktor di bidang pertahanan juga berlimpah. Sensor superkonduktor di ruang angkasa yang dingin dapat digunakan untuk mendeteksi peluncuran rudal. Kapal selam dapat dilacak menggunakan detektor magnetik kecil yang tersebar di seluruh lautan. Teknologi laser digunakan untuk mendeteksi musuh, interogator, tambang bawah air, dan penanggulangan pertahanan. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Kemudian yang kedua, superkonduktor diklasifikasikan menjadi dua yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 1 menurut teori BCS atau Bardin, Cooper, dan Schrieffer dijelaskan berdasarkan pasangan elektron yang bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk oleh ion-ion logam bermuatan positif. Adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini mengakibatkan arus listrik akan bergerak dengan merata dan akan muncul sifat superkonduktifitasnya. Contoh superkonduktor tipe 1 yaitu timbal, timah, merkuri, dan aluminium. Superkonduktor tipe 2 didasarkan pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang. Contoh superkonduktor tipe 2 antara lain NBTI, TBMOS, V3GA, NBN, V3SI, NB3SN, NB3AL, NB3ALGE, dan NB3GE. Kemudian kesimpulan yang ketiga, superkonduktor dapat diaplikasikan dalam bidang transportasi yaitu dalam bentuk kereta maklev di bidang medis dalam bentuk MRI atau Magnetic Resonance Image kemudian di bidang transmisi daya dalam bentuk peningkatan efisiensi motor listrik dan di bidang pertahanan yaitu untuk mendeteksi peluncuran rudal. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai superkonduktor dan aplikasinya Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau hal yang kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya